MotoGP sedang menyusun jadwal untuk musim balap tahun ini. Susunan seri-seri baru itu, akan diumumkan pada bulan depan. Karena pandemi virus, jadwal MotoGP menjadi kacau balau. Sudah ada 4 seri yang dibatalkan, beberapa seri lain mesti dijadwal ulang. Balapan tahun ini setidaknya akan dimulai dari MotoGP Republik Ceko. Dalam daftar sementara, balapan itu digelar pada tanggal 9 Agustus. Dorna, Carmelo Espeleta, belum mau memberi tanggal pasti kapan MotoGP akan dimulai lagi. Dia masih melakukan pertimbangan matang terkait perkembangan wabah Covid-19. Mau kami bisa menggelarnya pada awal Juni, bahkan lebih cepat kalau ada kesempatan, kata Espeleta di GP1. Saya tak bisa mengatakan itu sekarang. Saya tak berpikir bahwa GP di Red Bull Ring akan menjadi balapan pertama kami, kami akan senang tetap menjaga itu pada tanggal 16 Agustus dan start lebih awal, dia menambahkan. Sebelumnya, Espeleta sudah membuka peluang untuk hanya memutar MotoGP 2020 hanya di Eropa. Dia menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai hal itu. Saya tak bilang bahwa kami akan pasti tak akan pergi ke luar Eropa, saya terus berhubungan dengan semua sirkuit, dan saya tak mampu mengesampingkan pilihan itu, kata Espeleta. Jelas perjalanan jauh akan menjadi lebih rumit untuk diselenggarakan, tapi kami akan mencobanya andai memungkinkan, dia menambahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!